hai hai selamat siang hari ini aku mau masak dan ini sebut namanya fasulya fasulya itu adalah kacang merah kacang merahnya ini aku lagi rebus ya biar empuk kacang merah masak pakai daging kambing caranya masukkan olive oil dan ini big onion bawang kalau kita tumis sampai masukkan daging kambing kecilkan api lalu tutup ini dia sudah mulai empuk ini makanan sehat dan sangat sangat gampang ini dagingnya sudah agak empuk kita kasih sedikit garam nanti kita tambahin kalau kurang ya kita kasih chicken stall kita kasih ini five spicy kalau di Australia bisa beli ini sudah sedap lalu ini dia kacang merah masukkan air agak selendam lalu masukkan ini saus tomat italian herbs setengah dulu ya dikocokin ini ala Indonesia ini dikocokin buang nah ini dia nanti kalau sudah sedikit lagi matang baru kita masukkan coriander dikocokin ini kita besarkan apinya biarkan sampai mendidih bergolak-golak sampai empuk semuanya nah ayo kita buka yuk wow kayaknya sudah cantik kita lihat ya tuh ini dia kak sulianya sudah set lalu sekarang kita masukkan daun ketumbar yang fresh kita masukkan ya ini makanan sehat gampang dibikin ya bisa diikutin nanti makannya pakai nasi yang pakai vermicelli namanya vermicelli rice sudah pernah bikin videonya kan sekarang aku mau bikin lagi supaya kalian bisa mengikuti membuat fasulya dan libanese rice untuk membuat libanese rice seperti biasa kita pakaiannya ini pure butter g lalu kita masukkan pure butternya lalu masukkan seperti biasa vermicelli kalau orang libanese rice kalau orang libanese rice ini namanya vermicelli kita aduk sampai golden brown ini cara membuat nasi libanon libanese rice atau arabic rice sama ini rasanya gurih kayak nasi uduk ada rasanya ya mendidih masukkan beras yang sudah kita cuci bersih dan sudah kita rendam udah seperti ini kasih garam kasih chicken stock ya ya kami kecilkan api seperti biasa taruh lapisan di bawahnya ini lapisan supaya matangnya merata dan tidak gosong karena ini mau dimasaknya slow cooking ini pelan-pelan untuk slow cooking kita tutup api kecil kita tunggu sampai matang kita lihat nanti masaknya matangnya bersamaan uh Dita sakti bener ya wow itu lihat hmm fasulya with rice ini aku gara-gara kawin sama orang libanon jadi aku tahu masakan-masakan libanon itu gampang dan enak dan sehat mudah kalau nggak pakai daging juga nggak apa-apa hanya kacang merah nggak harus pakai daging yang sehat itu kacangnya dan sausnya saus tomat oke kita tunggu ya nanti sementara nasinya matang ini matang ini api kecil kita tutup semuanya api kecil jadi slow cooking jadi nanti matangnya empuk watering juicy oke thank you thank you for watching nah ini dia fasulya walahme sudah jadi sudah agak mengental seperti kuah kari begitu ya kita cobain rasanya kita cobain rasanya kurang apa hmm rasanya sudah enak masih libanonnya tuh sudah jadi juga siap untuk disajikan matikan matikan api tutup biar tetap hangat ini ini nasinya kayak agak berminyak kayak nasi baterai rasanya gurih dan nikmat hmm ready to eat tutup siap disajikan siap disajikan sekarang kita cobain hasil masak kita tadi fasulya walahme with rice kita kasih kucurin sedikit lemon ini dagingnya sama nasinya kita cobain bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hmm hmm dagingnya empuk nasinya yang gurih dan kuah dari fasulyanya enak banget ini makanan sangat sehat dan sangat gampang buatnya ikutin terus video aku dengan klik loncengnya Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim terima kasih